Intro Halo guys, kembali lagi di channel youtube saya Read1Gamers So guys, di video kali ini guys Saya akan memberikan kalian tips and trick Untuk bagi kalian player baru Di game Sword Art Online Integral Vector Alias So If guys Jadi disini saya akan memberikan kalian 5 tips and trick kepada kalian Player baru game Sword Art Online Integral Vector ini ya guys Dan tips ini wajib banget kalian ikuti Supaya kalian bisa lebih bagus main game ini guys Oke guys, jadinya gak usah berbahasa-bahasa lagi guys Kita langsung aja ke tips and trick yang pertama By the way, ini tips and tricknya adalah versi saya guys Jadinya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya guys Oke guys, langsung aja guys Kita mulai tips and tricknya Kita mulai dari tips and trick yang pertama Oke guys So guys, tips and trick yang pertama dari saya adalah guys Cara re-roll tanpa download data lagi guys Yap, jika kalian ingin re-roll alias buat akun baru guys Misalnya akun pertama kalian itu ampas Kalian ingin buat akun baru Kalian itu harus download data ulang guys Dari Play Store Harus kalian install abis itu download lagi Tapi kali ini saya akan beritahu kepada kalian Bagaimana cara re-roll Tetapi kalian gak perlu harus download-download data lagi Re-roll ini dibutuhkan bagi kalian yang pertama kali main Tapi dapetnya itu char-nya ampas ya guys Alias akunnya itu ampas Contohnya akun saya yang saya mainkan ini Yang level 83 Ini adalah akun yang terbesar saya Dan jujur aja Ini akunnya ampas guys Jujur aja guys Ini akunnya ampas banget guys menurut saya Tapi gak ampas-ampas banget Tapi udah lumayan guys Kalian bisa lihat ini skillnya gak terlalu bagus guys Kalian bisa lihat skillnya Sikit banget skill bintang 5 nya guys Sumpah seriusan sikit banget Dan skill bintang 5 nya itu juga gak terlalu bagus banget guys Ya ini bener-bener cukup ampas guys So oleh sebab itu Disini saya ada satu akun lagi guys Yang mana akunnya ini saya re-roll Tapi yang akun ini gak saya hapus Dan ini bener-bener mantep banget guys Nah ini dia guys akunnya Inilah akun kedua saya Dan ini jujur aja guys Ini akun mantep banget guys Gak ampas guys Bahkan saya ada briefbiter disini guys Yap seriusan ini akun gak ampas banget Oleh sebab itu guys Saya akan ngasih tau kepada kalian Bagaimana caranya re-roll Tapi kalian gak perlu hamlus Download data lagi Kalau kalian download data lagi Kalian bakalan habis banyak kuota So langsung saja ya guys Kita keluar dulu dari gamenya Untuk pertama Oke guys sekarang kita sudah keluar dari Game Sword Online Intergal Factor nya guys Oke guys pertama-tama Saran saya kalian download aja Aplikasi yang namanya Z Archiver dari Play Store Dan itu aplikasinya gratis Kalian download aja dari Play Store ya guys Oke guys ini dia aplikasinya guys Pertama-tama kalian buka aja Z Archiver nya guys Setelah itu kalian pergi ke folder Android Lalu ke folder data guys Lalu disini kalian cari yang namanya H ini guys Kalian cari folder yang namanya Com.bandainamcon So if www Nah itu guys Nah ini guys folder ini guys Terus kalian tekan tahan guys Lalu kalian klik ubah nama Oke guys disini kalian gak usah ubah sepenuhnya guys Kalian ubah ujungnya aja Kalian tambahin Tak angka tak apa gitu Intinya kalian tambahin lah Kayak gini saya tambahin angka 27 Setelah itu kalian klik ok guys Oke guys setelah itu kalian masuk ke pengaturannya guys Ke pengaturan hp kalian Lalu kalian pilih aplikasi dan notifikasi Lalu kalian cari yang short art online Integral factor alias so if nya guys Setelah itu kalian pilih yang penyimpanan guys Yang ini penyimpanan Lalu kalian klik hapus data yang ini guys Siap kalian klik hapus data Lalu kalian klik aja ok Dan siap ini datanya sudah dihapus guys Lalu kalian kembali lagi ke zarchivernya tadi guys Kalian balik lagi ke zarchivernya Lalu kalian masuk lagi ke folder android data Yang tadi folder tadi Lalu kalian cari yang folder tadi yang ini Yang .com.bandai Blablabasowif.www Itu guys Lalu kalian tekan tahan lagi guys Lalu kalian klik ubah nama Lalu yang angka yang kalian terasi di terakhir tadi Kalian hapus Lalu kalian hapus angkanya guys Angkanya kalian hapus Lalu kalian klik selesai Dan kalian ok kan Oke guys setelah itu kalian Keluar dari zarchivernya Dan setelah itu kalian masuk lagi Ke game short art online Integral factornya guys Dan siap ini datanya sudah ke reset guys Dan disini kalian buat akun baru lagi guys Kalian tinggal klik aja agree Dan siap ini kalian sudah re-roll guys Kalian sudah buat cara baru Tanpa kalian harus mendumload Data gamenya lagi dari awal guys Disini kalian klik aja escape all So ini dia guys Gampang banget kan guys Cara re-roll Tanpa harus download data gamenya Karena kalau kalian dapat data gamenya ulang Ya otomatis kalian bakalan habis Banyak banget kuota guys Oke guys And guys by the way guys Kalau misalnya kalian sudah dapat Sebuah akun yang menurut kalian itu Bukan akun ampas Akunnya bagus Keberuntungannya tinggi guys Dan skill recordnya itu mantep-mantep guys Kalian jangan lupa Save akun kalian Biar gak hilang Cara nge-save nya gampang banget Di menu awal ini Kalian klik yang icon menu Di kiri atas guys Lalu kalian klik yang create transfer ID Lalu kalian klik yang create transfer ID Yang paling atasnya Oke guys So disini dianya bakalan Kalian dikasih sebuah transfer ID Ini transfer ID ini Bawaan dari server sananya ya guys Server saw if nya Jadinya kalian gak bisa ganti Lalu kalian disini ada passport Dan sini Kalian bisa masukkan passportnya guys Terserah kalian Passportnya mau apa Terserah kalian Setelah kalian selesai Buat passportnya Kalian klik aja Set passport for game data transfer Dan nyap Itu sudah selesai Dan saran saya Kalian catat atau kalian screenshot Biar nanti gak lupa ya guys Ataupun kalian bisa Pake cara lain Yaitu kalian klik yang menu juga Lalu kalian klik facebook link Lalu kalian klik yang Facebook account link Yang paling atas Ya disini kalian tinggal Masukkan aja Akun FB kalian guys Lalu kalian klik Konfirmasi Dan setelah itu Akunnya bakalan disimpan Di FB kalian ya guys Janya kalau kalian gak mau Ngapal transfer ID Di bawaan server Yang benar-benar Angkanya itu berantakan Kalian tinggal Shift aja Melalui akun facebook Kalian seperti ini Kalian tinggal masukkan Email dan kata Facebook Lalu kalian klik masuk Dan konfirmasi Setelah itu Data game kalian ini Bakalan disimpan Di FB kalian Oke guys Oke guys So langsung aja guys Gak usah berlama-lama Disini Kita langsung aja Masuk ke tips and trick Kedua dari saya ya guys Link start Oke guys Sekarang kita masuk ke tips and trick Yang kedua versi saya ya guys Oke guys Tips and trick yang kedua Ini adalah mengenai Gacha skill Yap Gacha skill Ya ini Masih berhubungan erat Dengan yang namanya Re-roll Di tips and trick yang pertama Karena jika gacha kalian ampas Kalian lebih baik Re-roll saja Daripada nanti kalian merugi Oke Oleh sebab itu guys Saya akan mengasih beberapa tips Kepada kalian untuk nge-gacha Supaya Kalian gak perlu Re-roll Re-roll Lagi guys Oke guys Apa-apa saja tricknya Oke guys Pertama kita langsung aja Masuk ke shopnya dulu ya guys Oke guys Di shopnya ini guys Di shop Untuk Skillnya itu guys Dianya ada Beberapa macam guys Ada yang pertama Free Seperti ini guys Sword Online Elicization Enemy Celebration Ini Free Sehari sekali guys Dan yap Ini Dropannya benar-benar Rendah banget guys Tapi bukan berarti Kalian gak bisa dapat Skill bintang 4 Karena setelah Saya lihat di grup-grup FB Banyak juga yang Beruntung Dapat skill bintang 4 Dan itu lumayan bagus Bintang 4 nya guys Janya kalian Jangan berpikir Kalau dari sini Kalian gak bisa dapat Apa-apa Dan jadinya Kalian ambil Setiap harinya Bisa aja kalian dapat Skill yang bagus Dari gratisan ini ya guys Btw hari ini Saya belum ada Ngambil loh Saya ambil dulu lah Oke Dapat skill bintang 3 Lumayan Ya meskipun saya gak User Spear Saya user Spear Di akun yang satu lagi sih Yang akun yang tadi Saya tunjukkan Oke guys Lalu ada yang Seperti ini guys Pakai step 3 step Atau 5 step Ataupun Dianya ada juga Yang tanpa step Seperti yang Otherworldly Visitor order Yang di tengah ini Tanpa step Yang di atas Dan di bawah itu Pakai step Yang di atas 3 step Dan yang di bawah itu 5 step Oke guys Jadinya dari Antara semua ini Menurut saya Yang mana Lebih bagus diambil guys Di antara semua ini Menurut saya Lebih bagus kalian ambil Yang ada Stepnya guys Mau itu yang 3 step Ataupun yang 5 step Oke Tapi saya lebih Menyarankan Kalian ngambil yang 3 step aja guys Biasanya itu Di 3 step itu guys Di step kedua Ataupun di step ketiga Kalian sudah pasti dapet Ataupun Jika kalian beruntung Di step satu Kalian bisa dapet Soalnya sebelumnya Saya udah beberapa kali Dapet Di step satu doang guys Dan kalau Untuk yang 5 step ini Ya memang Dianya Presentasinya Jauh lebih tinggi Daripada 3 step Kalau yang Stepnya 3 itu guys Di step ketiga itu Drop rate nya itu 2% guys Sedangkan Yang di 5 step itu guys Di step kelima Kalian otomatis 100% dapet Dianya gak ada Pake persenan lagi Melainkan 100% dapet Tapi meskipun Di 3 step ini Cuman 2% Di step ketiganya Tapi itu 2% Itu udah tinggi banget guys Di game ini udah tinggi banget Ditambah lagi Kalian kan Harus melewati Step 1 2 dan 3 Jadi sebelum Sampai step 3 itu Kemungkinan kalian juga Udah dapet guys Beberapa Dan Jujur saja guys Ini saran dari saya guys Kalau kalian mau Ngambil yang Yang ini guys Yang tanpa step Kan yang tanpa step ini kan Kalian bisa lihat Skill nya bagus banget guys Yaitu Skill underworld shortmate nya Ego Yaitu Blue rose lace Dan Holy swipe nya Alice underworld Nike Ya ini skill kuat banget Dan bagus banget guys Mungkin kalian banyak Lihat di kota Ada yang punya skill ini Tapi jujur aja guys Untuk dapetkan skill ini Tingkat Keberuntungan kalian Ada tingkat Hokean kalian itu Harus benar-benar tinggi Ya jika kalian Ingin coba Silahkan saja Tapi saya tidak Menganjurkan sama sekali Apalagi jika Kalian itu Benar-benar Sial di game-game Yang memakai gacha Lebih bagus jangan Apalagi jika kalian Orangnya sial Selalu dapet sial Di game-game Yang memanfaatkan Sistem gacha Lebih baik Jangan guys Kecuali kalian itu Memang mempunyai Banyak duit Dan bisa mengisi Alias top up Game Ya itu sih Tidak masalah Kalian bisa berkali-kali Open Sepulah sati kalian Ya itu oke-oke aja Menurut saya ya guys Tapi bagi kalian Yang free player Kayak saya sih Jujur saja Lebih saya sarankan Ke Ambil yang pakai step Satu Yang pakai tiga step Atau yang lima step Tapi guys Saya ingatkan guys Jangan dianya Yang pakai step ini Kalian jangan ambil Satu step atau dua step Usahakan langsung Sampai tiga step Atau kalau kalian Mau ambil yang lima step Usahakan bisa sampai Ke lima step Intinya minimal Kalian harus langsung Sekali Nge-gacha itu Langsung sampai tiga step Jadinya kalian Jangan gak sabaran Aduh Udah cukup Satu step Langsung kalian Gacha Jangan guys Kalian tunggu Sampai cukup Game kalian Alias arcana game itu Untung nge-gacha Sampai step tiga Atau lebih Baru kalian gacha guys Kalau enggak Nanti itu kemungkinannya Masih kurang guys Soalnya di step satu Itu kemungkinan jarang juga Sih dapetnya guys Janya saran saya Kalian kumpulkan Arcana game kalian Lalu kalian Order Alias kalian gacha Dari step satu Sampai step tiga Secara bersamaan Itu lebih worth it Menurut saya pribadi ya guys Jadinya guys Bang yang mana yang lebih bagus guys Oke Yang menurut saya lebih bagus Kalian ambil Yang menggunakan Tiga step Ini menurut pengalaman Pribadi saya ya guys Jika kalian punya Pengalaman pribadi lain Ya silahkan aja Tulis di kolom komentar Tapi saya ingatkan kembali guys Ini tetap saja Namanya Gacha Gacha tetap kembali Kepada keberuntungan kalian Kalau keberuntungan kalian rendah Ya sudah Tetap aja Kalian gak akan dapat Yang bagus guys Skillnya Jadinya itu kembali Kepada nasib Dan keberuntungan kalian sendiri ya guys Oke guys Sudah kepanjangan ngomong Langsung aja Kita masuk Ke tips and trick Yang ketiga Menurut saya ya guys Oke guys Sekarang kita masuk Ke tips and trick Yang ketiga Tips and trick Yang ketiga ini Mengenai kostum guys Mungkin banyak dari kalian Yang melihat Di Jalanan Atau di lantai satu Paling utama Di teleport git plaza Banyak banget orang yang Menggunakan kostum-kostum keren Menggunakan avatar-avatar keren Dan kalian ingin beli Dan itu sebagian besar Yang keren-keren itu Kalian dapatkan Melalui game Please guys Jangan buang game kalian Untuk kostum Kecuali skill kalian Udah Bagus Yap Jujur aja guys Jangan buang Game kalian Untuk kostum Ataupun avatar Kecuali Skill kalian itu Sudah bagus Minimal kalian udah punya Empat atau tiga Skill aktif Dan dua Skill Ability Bintang empat Yang bisa upgrade Ke bintang lima Ya guys Jadinya guys Jangan kepancing guys Melihat orang Kostumnya keren Avatarnya keren Di jalanan Dan kalian ingin Membuang game kalian Dan kalian itu Masih seorang pemula Jangan guys Jujur Jangan buang Game kalian itu Untuk yang begituan guys Kalian simpan aja Game kalian Seperti tadi Untuk melakukan Gacha Tiga step Atau lima step Itu lebih worth it Dan setelah skill kalian Bagus Barulah kalian Gacha Di kostum Atau di avatar Namanya disini Bukan kostum Melainkan avatar Dan untuk sekarang sendiri Gacha avatar Ada tiga Yaitu Masketeer avatar Popstar avatar Dan night avatar Untuk Wedding avatar Sendiri Baru aja semalam Ditutup ya guys Oke Janya usahakan Jangan membuang Buang game kalian Untuk Nge-gacha Kostum Kecuali Skill kalian Udah Bagus guys Udah punya Tiga atau Empat Skill bintang Empat Yang bisa Di upgrade ke Bintang Lima Dan punya Dua Atau tiga Skill ability Bintang Empat Ya Yang bisa di upgrade Juga ke bintang Lima tentunya ya guys Intinya Kalian harus punya Beberapa skill Bagus minimal Punya lima atau Nama skill Bagus lah Baru kalian Nge-gacha Kostum Contohnya ini saya Ini skill saya ini Bagus banget guys Udah banyak banget Skill bintang limanya Mau itu ability Maupun aktif Oleh sebab itu Saya berani Nge-gacha Kostum guys Dan lumayan Saya ini beruntung banget Dapet tiga set Dan ini juga Dapet satu set kembar Dalam satu kali gacha Ya lagi Keberuntungan saya Lagi tinggi-tingginya sih ini Selain itu guys Jika kalian mau Pengen dapet kostum Kalian gak harus Nge-gacha Game kalian Membuang-buang game Untuk gacha Avatar ya guys Karena masih ada Satu tempat lagi Dimana kalian bisa Mendapatkan Kostum-kostum Keren Oke Dimana itu Yaitu dari Workshop ini guys Kalian tinggal Berbicara aja Di NPC Workshop ini Di Semua Lantai itu Ada workshop guys Gak ada Satupun lantai Yang gak ada Workshopnya Lalu disini Kalian klik yang Avatar guys Dan disini Kalian bisa melihat Beberapa avatar Waduh sorry Ini sebagian ada yang Gak bergambar Sepertinya ini Ngebug gitu ya Saya gak tau Kalian dilihat disini Ada beberapa avatar Yang itu sangatlah keren Seperti yang ini Nih Ya ini keren-keren guys Avatarnya Dan ini bisa kalian Dapatkan Secara gratis Kalau kalian rajin Caranya gimana bang Caranya kalian tinggal Ngumpulin item Kalau untuk harganya Sendiri itu murah kok Harga bajunya murah Kalian hanya perlu Ngumpulin item aja Dan itemnya itu Alah item-item Yang kalian dapetin Dari ngelawan Boss lantai guys Contohnya yang ini guys Yang ini Thunderbolt court ini Kalian harus Ngumpulin item Beberapa item Yang Di drop Dari Boss lantai 2 Ya bener banget Janya kalian harus Ngulang-ngulang Ngelawan boss lantai 2 Setelah itu Kalian bakalan Terkumpul itemnya Dan ya Setelah itu Kalian bisa tukarkan Untuk Kostumnya ini guys Dan ya Jujur aja Itu worth it banget guys Karena pakaiannya Benar-benar Bagus guys Kostumnya benar-benar Bagus Tapi kembali lagi Kalian harus punya Skill yang bagus Barulah kalian bisa Berfokus kepada Kostum guys Itu adalah saran Terbaik dari saya guys Oke guys Gak usah berlama-lama lagi guys Kita langsung aja Masuk Ke tips and trick Yang keempat ya guys Menurut saya pribadi Oke guys Kita masuk ke tips and trick Yang keempat ya Kali ini guys Tips and trick Yang keempat ini Benar-benar Berhubungan Dengan Nantinya Keuntungan Dan kerugian Kalian Bermain game ini guys Apa itu guys Oke guys Tim S Trick Yang keempat ini Adalah tips and trick Menurut pengalaman Pribadi saya guys Dan ini menurut saya Adalah yang paling wajib Kalian ikuti guys Apa itu guys Tips and trick Yang keempat Itu adalah Kalian gak usah Nge-upgrade Ataupun Ngebeli Senjata baru Sampai Kalian Di lantai Tiga Ataupun Lantai empat Yap guys Kenapa guys Soalnya senjata Dari tutorial kalian guys Yang dianya itu Lemah banget Yang kalian dapatkan Di awal Pertama kali main Itu sebenarnya Udah Lebih dari cukup Untuk nge-push Dari lantai satu Sampai lantai tiga Tanpa perlu kalian upgrade Jadinya kalian gak perlu Buang-buang item upgrade Untuk Nge-upgrade senjata Yang ujung-ujungnya Nanti bakalan kalian Buang Dalam waktu singkat Soalnya ke lantai tiga itu Dalam waktu sehari Juga bisa kok guys Bahkan ke lantai empat Kalian bisa Dalam waktu Sehari doang guys Oleh sebab itu guys Saran saya Jangan upgrade senjata Dari lantai satu Sampai lantai tiga Dan juga Jangan beli senjata baru Dari lantai satu Sampai lantai tiga Supaya lebih Menghemat aja guys Dan jujur saja guys Akun saja yang ini guys Yang level 60 Eh 60 Yang level 70 ini guys Itu gak ada Upgrade senjata Sama sekali Gak ada beli senjata Sama sekali Dari lantai satu Sampai lantai Empat guys Ya bukan lantai tiga Kalau yang ini Sampai lantai empat Tapi untuk kalian pribadi Saran saya sih Sampai lantai tiga aja Soalnya Kalau mau ke lantai empat Itu agak susah Kalau pakai senjata tutorial Jujur aja Tapi kalau kalian Benar-benar mau hewat Ya saran saya Sampai lantai empat Atau sampai lantai lima Disini saya Sampai lantai empat Dan itu benar-benar World fit banget guys Kenapa Karena begitu banyak Item-item upgrade Yang tersimpan guys Dan itu jadi Mempermudah saya Meng-upgrade senjata Di lantai berikutnya guys Oke guys Jadi intinya guys Dari lantai satu Sampai lantai tiga Atau dari lantai satu Sampai lantai empat Ataupun dari lantai satu Sampai lantai lima Jangan beli senjata Ataupun jangan Upgrade senjata Simpan aja Nanti untuk di lantai empat Tiga ataupun limanya ya guys Oke guys Langsung aja guys Kita masuk ke tips and trick Yang terakhir Itu tips and trick Yang kelima Oke guys Sekarang saatnya Tips and trick Yang kelima Alias tips and trick Yang terakhir ya guys Oke guys Untuk tips and trick Yang terakhir ini Adalah Dimana kalian itu Harus memperbanyak Komunikasi kalian Terhadap player lain Yap Bener banget Kalian harus mempunyai Komunikasi yang baik Terhadap player lain Kalian lebih baik Sering-sering lah Bermain party Ataupun Kalian harus minimal Mempunyai guild guys Jika kalian udah punya guild Kalian bisa Meminta bantuan Member-member guild kalian guys Untuk saling membantu guys Ataupun party Bareng Ngumpulin item Ataupun Ngumpulin Game Dari ngalahin boss Di setiap lantainya guys Karena kalau Kalian melakukannya sendiri Itu bakalan makan Waktu yang sangat lama guys Dan yap Apalagi di Lantai 8 Ataupun lantai 7 Ada yang sampai Kalian harus nge-kill Monster 100 kali Baru questnya itu selesai Dan itu jika kalian Lakukan sendiri Itu bakalan makan Waktu lama banget Oleh sebab itu Saran kalian Kalian harus memperbanyak Komunikasi kalian Dan kalau misalnya Kalian mau ngumpulin item Untuk nge-crafting senjata Ataupun armor Itu lebih baik Kalian Party aja guys Sama member guild Ataupun Kawan-kawan kalian Yang kalian kenal Atau lebih baik lagi Jika kalian gabung Ke semacam Group FB Discord Ataupun WA Game Sword Art Online Integral Factor ini Seperti saya sendiri Gabung ke Group FB Saoif ini Group FB Short Art Online Intergal Factor Indonesia Dan itu benar-benar Membantu banget guys Di saat saya Membutuhkan Bantuan Saya bisa request aja Kepada member-member lain Dan mereka itu Dengan senang hati Membantu saya Dan itu benar-benar Worked banget guys Dan untuk guild sendiri Ini benar-benar Wajib banget sih Menurut saya guys Karena dengan adanya guild Kalian bisa saring membantu Dan Saat kalian sudah masuk guild Semakin tinggi guildnya tersebut Maka Akan semakin bagus Efek yang kalian dapatkan Dari guild tersebut guys Seperti efek pasifnya Gitu ada guys Kalau kalian masuk guild Dan semakin tinggi guildnya Semakin bagus guys Dan oleh sebab itu guys Saya sangat menyarankan Kalian untuk Setiap kali Permainan Atau quest Yang bisa kalian jalankan Party Lebih baik kalian jalankan Aja party guys Jangan sendiri guys Oke guys Jika Dianya Cuman solo quest Seperti story Atau main board Itu kan dianya Cuman bisa solo Oke kalian jalan ke solo Tapi kalau dianya Misi yang bisa kalian lakukan Barengan sama orang lain Party Seperti Carving senjata Ngumpulin item Buat senjata Armor dan lain-lain Ataupun Quest Ngalahin 100 monster Quest Ngebawa Atau mencari 50 item Itu lebih baik Kalian party aja guys Sama anggota guild Atau pengkawan kalian Itu jauh lebih mudah ya guys Oke guys Jadi akhir kata mungkin Ya itu aja sih guys 5 tips and trick Menurut saya Yang harus kalian ikuti Bagi kalian Para pemula alias Para new player Sword online Integral factor ini guys Dan itu semua Memang bener-bener Wajib banget Kalian ikuti Tapi kembali lagi Seperti saya bilang Itu adalah versi saya Jika kalian punya versi Kalian sendiri Silahkan tulis di kolom komentar Yap mungkin Akhir kata Sekian saja video saya kali ini Kayaknya ini sudah cukup lama Saya ngomong menjelaskannya So akhir kata Sekian saja video saya kali ini guys Jika ada saran Request dan komentar Jangan suka Untuk menuliskannya Di kolom komentar Seperti Biasa ya guys Oke guys Saya Muammar Dino Lubis Sekian Dan terima kasih See you next time And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax